Pemirsa jurubicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Ucaksono diperiksa polisi terkait pernyataannya yang menyebut polisi tidak netral dalam kontestasi pemilu 2024. Menurut Aiman banyak kejanggalan yang terjadi dalam perkara yang dilaporkannya. Didampingi kuasa hukum Roni Talapesi, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Es Langkun, serta sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud, jurubicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Ucaksono keluar dari Ditreskrimun, Polda Metro Jaya guna mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut polisi tak netral dalam kontestasi pemilu 2024. Aiman menjalani proses pemeriksaan selama 8 jam dan dicecar sebanyak 60 pertanyaan terkait pernyataannya saat konferensi PR 11 November lalu. Roni Talapesi menyebut pernyataan Aiman saat itu tidak bermaksud untuk merendahkan institusi poli, namun murni berbicara soal demokrasi. Positif yang harusnya dilihat ini sebagai autokritik, dimana negara kita negara demokrasi dan kita tidak mau hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian dengan sangat mudah dilaporkan kepada polisi. Kemudian juga bicara soal bukan hanya soal kasus hukumnya, tapi bicara soal pembela demokrasi bagaimana, kemudian kritik, mengingatkan, itu tetap ada, tetap tumbuh, tetap subur di negeri kita yang tercinta. Tak hanya itu, sebelum melakukan pemeriksaan, Aiman menyebut ada kejanggalan dalam perkara ini. Lantaran dirinya dilaporkan oleh 6 pihak sekaligus di hari yang sama dan dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian. Meski begitu, Aiman menyebut dukungan yang datang kepadanya bukan untuk dirinya, melainkan untuk kehidupan demokrasi agar pembungkaman seperti zaman Orde Baru tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Salman Rahmat, Erin Nuglaha, Ainyus melaporkan. Terima kasih.